Timnas Indonesia tertahan kosong-kosong dalam lagam melawan Vietnam pada gelaran piala AFF U19-2022. Padahal, Rabani Tasnim berhasil mencetak gol. Lantas, apa penyebab gol Indah Rabani dianulir? Squad Garuda Muda memang menjalani lagam melawan Timnas Vietnam U19 di Stadion Patra Chandrabaga, Bekasi pada Sabtu 2 Juli 2022. Dalam laga kali ini pun, squad Garuda harus legawa menerima hasil kosong-kosong. Sebab, kedua belah pihak memang sudah kuat sejak awal. Namun sejatinya, squad Garuda Muda memiliki banyak peluang pada laga kali ini. Eh, sebelum lanjut, klik like, komen, dan subscribe ya. Pemain Timnas U19 Indonesia, yakni Rabani Tasnim Sidik, sejatinya mencetak gol. Gol tersebut terjadi pada menit ke-88. Rabani Tasnim memanfaatkan umpan dari Razal Fahrezi dari sisi kanan penyerangan. Namun sayangnya, Gol Rabani tidak dianggap. Lantara Razal lebih dulu melakukan pelanggaran. Razal mengambil bola atas dengan kaki dan berduel dengan kepala Bek Vietnam. Kondisi itu yang membuat wasit memberikan pelanggaran kepada Indonesia. Hal ini cukup disayangkan, andai saja. Gol Rabani tidak dianulir. Squad Garuda bisa keluar sebagai pemenang. Hasil imah yang didapat oleh Squad Garuda muda pun di partai perdana acang biala AFF U19 2022 ini juga sangat disesalkan oleh Sinteyong. Ia menilai performa tim sudah sangat bagus. Timnas Indonesia U19 sebenarnya mendapatkan beberapa peluang emas. Namun sayangnya gagal dimanfaatkan dengan baik. Hasil ini sedikit menguntungkan Vietnam yang mencuri poin di depan belasan ribu pendukung timnas U19. Sementara bagi timnas U19, hasil ini terasa kurang baik. Mengingat masih ada lawan berat yang bakal dihadapi, yaitu Thailand. Sebelum tanding, memang saya berpikir wajib menang di laga ini. Tidak mau seri. Memang seri itu skenario paling buruk, tetapi kita tidak bisa menang. Jadi sangat disayangkan. Itu pemikiran saya, kata Sinteyong, saat memberikan keterangan seusai laga. Seperti apa yang dilihat para fans, memang para pemain kami sudah bekerja keras. Para pemain Vietnam juga. Oleh karena itu, memang banyak pemain kram di laga kali ini. Memang ini laga pertama yang biasanya sulit, tetapi performa para pemain, saya bilang baik, ujarnya. Sejatinya, kedua tim di laga ini sama-sama tak mampu bermain dengan kolektif. Bola lebih banyak hilang di tengah, dan sering melakukan salah pesi. Bola lambung pun dipilih timnas U19 Indonesia dan Vietnam untuk mengancam pertahanan gawang. Sebagai tuan rumah, dan target juara yang diusung oleh Sinteyong. Garuda muda harus mampu tampil lebih rapi dan kolektif. Dengan squad mentereng dan dilatih oleh juru taktik sekali bersinteyong, timnas U19, seharusnya mampu tampil lebih mentereng dari semalam. Namun sayangnya, timnas Indonesia U19 harus legowo dengan hasil kosong-kosong. Hasil tersebut membuat Indonesia berada di posisi ketiga kelas semen sementara, grup A, Piala AFF U19 2022. Di bawah Myanmar, di puncak, usai menggulung Brunei 7-0. Thailand berada di peringkat kedua setelah sukses mengalahkan Filipina 1-0. Ronaldo Kuathe dan kawan-kawan akan kembali berlagak pada Senin, 4 Juli 2022 untuk menghadapi Brunei Darussalam. Terima kasih telah menonton!